wabah virus SARS yang dahulu. Kemudian yang kedua, ekonomi Indonesia memiliki hubungan dagang yang besar dengan China yang sangat rentan terdampak akibat penyebaran virus corona ini. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga yaitu pemerintah dalam hendiri Kementerian Keuangan telah menyiapkan beberapa alternatif kebijakan sebagai respon atas virus. Corona ini, yang pertama yaitu perlindungan daya beli masyarakat, yang kedua insentif aktivitas pariwisata, yang ketiga perlindungan tenaga kerja, serta yang keempat yaitu insentif pajak bagi industri yang terdampak. Rampuman dari alternatif kebijakan pemerintah ini ada empat, yang pertama relaksasi restitusi PPN, yang kedua relaksasi PPH 22 impor, yang ketiga pengurangan PPH pasal 25, yang keempat adalah relaksasi PPH pasal 21. Jadi, sebagai antisipasi dari adanya virus corona ini, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk gampangannya menunda pembayaran PPH, PPN, serta PPH pasal 21. Yang tujuannya apa? Supaya perusahaan bisa lebih aktif lagi, lebih bisa berproduksi lagi, lebih aktif lagi dengan adanya pembangun ini, sehingga tetap bisa berusaha, tetap bisa menggaji karyawannya, tetap bisa menghasilkan keuntungan yang lebih. Demikian juga dengan para karyawan. Dengan adanya pembebasan PPH pasal 21, maka uang yang diterima, PPP-nya meningkat, sehingga bisa digunakan untuk konsumsi, untuk beli ini, beli itu, sehingga perekonomian nasional tetap berjalan. Jadi, ini ada beberapa kebijakan dari pemerintah dalam beli Kementerian Keuangan yang responsif dengan adanya pembayaran virus corona ini, sehingga kita tetap menjaga perekonomian yang tetap berjalan, tetap bersedia kala, sehingga tidak ada lagi goncangan ekonomi. Demikian.